Kasus pengaturan skor pada Liga Divisi Utama PSSI antara PSS Leman kotra PSSI Semarang tahun 2014 membuat mantan pemain PSS Leman asal Temanggung, Agus Tiawan memprihatinkan. Pria yang lebih dikenal dengan nama Awang dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup oleh PSSI sejak 11 November 2014 lalu. Di bawah tekanan manajemen PSS Leman, pemilik kostum dengan nomor punggung 44 ini, terpaksa melakukan gol bunuh diri agar PSS Leman kalah dalam laga melawan PSIS Semarang. PSSI sempat mencabut sanksi pada 23 Januari 2017, namun nama Awang tidak masuk dalam surat keterangan pencabutan sanksi tersebut. Saya tahunya setelah babak pertama selesai, kita di Logarung, di situ baru saya tahu bahwa manajemen membutuhkan instruksi merasanya kita tidak boleh menang dengan lawan. Apapun yang dikatakan manajemen atau latih mungkin kita harus. Selain karena mencintai sepak bola, Awang meminta agar PSSI kembali mencabut sanksi larangan bermain seumur hidup. Selain karena menjadi beban moral, Awang kini terpaksa menjadi kuli angkut serabutan kayu di depo yang tak jauh dari rumahnya di Desa Kuncen, Kejamatan Keranggan, Temanggung. Harapannya ingin lepas dari depan itu mas. Ya mohon itu berikan pengampunan dan amatian kan seperti itu. Entah itu dari Satgas ataupun dari jajaran PSSI. Selain Awang, ada dua pemain PSS Leman yang masih menjalani hukuman seumur hidup. Jika kasus sepak bola gajah dibuka kembali, Awang juga siap untuk kembali dipanggil PSSI atau Satgas Mafia Sepak Bola untuk mengklarifikasi kasus sepak bola gajah antara PSS Leman dan PSIS Semarang. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.